Intro Rohit Chander 4 gelandang terbaik lainnya di Liga Indonesia dalam 10 tahun terakhir Selengkapnya di Spotlight Nama pertama yaitu Firman Utina Salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia ini dalam 1 dekade terakhir berhasil meraih 2 kali gelar juara Yang pertama yaitu saat dirinya berseragam Persib Bandung Firman membantu Persib meraih gelar juara ISL tahun 2014 Setelah itu gelar kedua ia raih pada penghujung karirnya Pemain yang juga pernah membela arema FC ini berhasil mengantar bayangkan FC meraih gelar Liga 1 2017 Meskipun kini sudah pensiun namun nama Firman Utina akan terus dikenang sebagai salah satu gelandang jenius yang pernah dilahirkan timas Indonesia Nama kedua ada Ian Luis Cabez Posisinya di lini tengah Persibura Jayapura selama 10 tahun terakhir ini belum pernah tersingkir Sangat seperti Firman Utina, pemain berusia 33 tahun ini juga sudah berhasil mengoleksi 2 gelar juara dalam kurung waktu 1 dekade terakhir Gelar nomor nomor 13 ini berhasil meraih gelar juara 2 kali bersama Persibura pada Liga Indonesia 2010-2011 dan di tahun 2013 Selanjutnya ada nama Rohit Chan Pemain asal Nepal ini pertama kali bergabung dengan Persija pada musim kompetisi 2013 Seperti hijrah ke klub Malaysia T-Team, ia pun akhirnya kembali bergabung dengan tim Ibu Kota di tahun 2017 Ia mempunyai kemampuan bermain di banyak posisi bersama tim Macan Kemayoran Gelandang bertahan menutupkan posisi yang kental dengan karakternya Namun posisi back kanan pun pernah ia mainkan bersama Persija pada musim 2018 Kemampuan serba bisa yang ia tunjukkan itu pun melahirkan 2 gelar juara bersama Persija Yang pertama Piala Presiden tahun 2018 dan yang kedua Liga 1 2018 Bahkan ia pun keluar menjadi pemain terbaik di Liga 1 2018 Nama keempat ada Paulo Sergio Di tahun 2017, Paulo Sergio didatangkan Bayangkara FC dengan status marquee player Maklum saja, sebelum bergabung dengan Bayangkara FC, ia pernah membela klub kasta tertinggi di Portugal Paulo Sergio pun juga merupakan produk asli di Neon Akademik Sporting CP Ia mengaku pernah bermain satu tim dengan bintang Portugal si A7 Di musim perdananya berkarir di Indonesia, Paulo Sergio langsung berhasil meraih gelar juara Liga bersama Bayangkara FC Pada tahun 2018, Paulo hijrah ke Bali United Ia dipercaya mengunyai lebih tengah dan diberi kebebasan di sektor tengah Sehingga kerap menjadi motor serangan Bali United Terbukti, di tahun 2019, gelar Liga pun menjadi milik Bali United Dan nama terakhir ada pemain Bali United lagi, yaitu Haryono Sejak tahun 2010 hingga 2018, Haryono selalu menjadi gelandang utama Persib Bandung Peran penting pemain berusia 34 tahun ini berhasil membawa Persib menjadi juara ISL tahun 2014 Namun pada musim lalu, kontrak Haryono tidak diperpanjang dan ia pun hijrah ke Bali United musim ini Kedatangannya ke Bali United diakini akan menambah kuat limit tengah Bali United Itu dia tadi 5 nama gelandang terbaik dalam 10 tahun terakhir di Liga Indonesia versi bola.com Sekian Spotlight kali ini, sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!